Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue, Pio Aldila Disini, di konten Pio Aldila Eh, sorry, di channel Pio Aldila Di konten, apa ya? Jalan-jalan yuk! Alhamdulillah nih, sekarang gue udah ada di Pekanbaru Riau, ini sekarang Tanggal 7, bulan Juli 2020 Hari ini, gue melakukan perjalanan Dari Jakarta sampai ke Pekanbaru ya, gue mau berbagi tips Sama kalian, gimana sih caranya Bepergian Naik pesawat, di tengah new normal ini Gimana sih, apa aja sih prosedurnya Banyak tadi dari, udah gue post di Instagram Banyak juga temen-temen yang Pengen tau gimana sih caranya Kok bisa, udah bisa berpergian Keluar kota, gimana caranya Nah, disini gue bakal jelasin Ke temen-temen semua, yang pertama kali Melakukan rapid test Ketika hasil rapid test gue dinyatakan Negatif, baru gue pesen tiket pesawat Untuk hari Selasa, buat temen-temen Untuk hasil rapid testnya, kalau negatif Ketika lo udah dapet hasil testnya Lo langsung aja, lo print Ini wajib ya, harus di print Karena nanti di bandara bakal disample Nanti gue bakal ceritain Pas gue sampai di bandara Hal pertama yang bakal gue lakukan Sebelum masuk ke security itu Ada yang namanya infrared camera Nah, disitu ada satu security Yang dekam suhu tubuh kita Setelah suhu tubuh kita dicek Gitu kan, lewat kamera infrared Kita lewat aja kok Nah, di depan kita, abis itu ada Yang namanya kayak counter gitu Jadi semua harus laut situ Nah, counter itu memeriksa hasil rapid test kita Nah, kita kasih via kertas nih Jangan digital ya Karena nanti bakal disample Kita kasih aja tuh KTP sama hasil rapid test kita Nah, ketika kita udah ngasih hasil rapid test kita Ke tugasnya Abis itu kita stampel Stampelnya itu ditanggalin Pertanggal hari itu Dan tadi berlaku selama 14 hari 14 hari setelah di stampel itu gitu Kemudian di depan counter itu Ada sebuah barcode Nah, itu nanti kalian harus scan barcode Dan kalian harus download aplikasinya Namanya Ehag Kalau nggak salah E-H-A-C Nah, kalian download aplikasinya Nanti kalian register disitu Dan kalian isi semua data diri kalian Kalian dari mana, mau kemana Terus berapa lama disana Terus di kota tujuan itu Di mana, tadi gue udah isi Itu nanti yang kalian isi Bakal mempercepat proses kalian juga Pas kalian udah nyampe di bandara tujuan Jadi di bandara tujuan nanti Di scan lagi Kalau kalian udah sampai di kota tujuan Jadi semacam kayak Buat memverifikasi Kalau kalian tuh udah nyampe di kota itu Dan nanti kalian udah isi Nah, barulah kalian Mengikuti senarai prosedur yang Biasa dilakukan Kayak masuk ke gate Terus nge-scan x-ray Ya kan, x-ray yang pertama Terus ke kontor check-in Itu nggak ada yang beda Itu sama semua Sampai pada nanti setelah X-ray terakhir Itu bakal diminta lagi tuh Surat repitasnya Nah, yang bagusnya nih ya Pas mau masuk pesawat Di boarding rupa sekidang antri Kita dikasih festival nih Sama maskapai kita ya Terus Dikasih lagi Tisu basah Tisu basah Kita dikasih tisu basah Buat cuci tangan Nah, terus Yang bagusnya lagi adalah Bangku nih Bangku pesawat Yang tadinya tiga Tengahnya kosong sekarang Jadi udah di-ex Nggak boleh ada penumpang disitu Setelah sampai di bandara tujuan Jangan lupa Yang tadi kalian download Yang udah didaftarin ke EH Gitu ya Kalau nggak salah ya Nanti kalian buka barcode-nya Nanti di bandara tujuan Ada petugas yang Yang bakal scanin itu Scanin EH kalian Habis di-scan Udah Biasa lagi Kebanyakan tadi Yang gue temuin kasusnya adalah Disana Penumpang belum banyak yang ngerti Atau gimana ya Nggak ngerti juga sih Jadi akhirnya numpuk gitu Dan Si mbak-mbak yang mau Ngescanin juga Jadi diem Karena penumpang masih sibuk Download-download gitu kan Nah, gue sama Mas Adi Udah download itu Dan udah ngisi itu Yaudah akhirnya Kita ya lewat gitu aja Alhamdulillah Jadi nggak ada Masalah gitu Jadi Kita cepat langsung bisa Ke bagasi Itu aja sih Yang perbedaan antaranya Yang lama sama yang udah Yang lama gitu ya Procedurnya di bagasi Selebihnya nggak ada Oke-oke aja Mungkin itu aja Temen-temen yang bisa gue sampaikan Kalau ada salah-salah Mohon di maafkan Karena Ini gue cuma berbagi tips Saja pengalaman Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati